Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Tanjung Senang, Bandar Lampung, Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ini, melibatkan sebuah bas warna putih dengan plat BL 7307 AK dengan sepeda motor bit putih orange B4944 Ju. Dalam kecelakaan tersebut menyebabkan satu orang korban meninggal dunia. Informasi dihimpun, kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Bit dikendarai Gusan Trianti, 45, yang berboncengan dengan anaknya Abdul Aziz, 13, melintas dari arah Raja Basa menuju Tanjung Senang. Saat melintas di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor mendengar suara keras klakson kendaraan mobil dari arah belakang. Sehingga pengendara sepeda motor kaget dan terjatuh ke kiri jalan. Waktu bersamaan di sebelah kanan kendaraan sepeda motor tersebut melintas bas Mercedes-Benz yang dikemudikan asmi 38. Kemudian, bagian ban belakang samping kiri dari kendaraan mobil bas tersebut menabrak sepeda motor. Menyebabkan, kedua korban terjatuh ke kanan dan masuk ke bawah kolom bas tersebut. Kasat lantas Polresta Bandar Lampung AKPM Rohmawan menyatakan, kecelakaan tersebut membuat kondisi korban mengalami luka berat. Rohmawan menjelaskan, satu dari dua orang korban meninggal di tempat kejadian. Anak pengendara motor tewas dengan mengalami luka lecet kaki kanan dan luka robek bagian perut, kata Rohmawan. Sedangkan kondisi Gusantrianti hanya mengalami luka lecet telapet tangan kiri dan kanan. Menurut Rohmawan, korban Gusantrianti sudah dilakukan rawat jalan karena hanya menderita luka ringan. Sedangkan korban tewas dibawa pihak keluarga ke rumah duka di jalan Nawawi Gelardalong, Raja Basah, Bandar Lampung. Rohmawan menambahkan, saat ini pengemudi bas masih dimintai keterangan untuk penyelidikan lanjutan. Sopir bas masih kita mintai keterangan. Identitas sopir bernama Asmi, warga PD, Aceh, kata Rohmawan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!